Salman Al-Farisi Sahabat yang agung Sahabat yang punya ide buat parit Nah itu namanya Sayyidina Salman Al-Farisi Sayyidina Salman Al-Farisi ini Luar biasa cintanya sama Rasulullah Luar biasa itibanya Ikutnya kepada Rasulullah SAW Padahal beliau ini bangsa Persi Bukan bangsa Arab Tapi sama Rasulullah SAW disayang Rasulullah gak pandang suku Gak pandang dari bangsa mana Gak Padahal dari Persi dia Padahal apa namanya Persi ini juga banyak yang mengkufuri Nabi Muhammad SAW Gak benci Rasulullah SAW Bahkan saking cintanya Salman Al-Farisi Kepada Rasulullah Rasulullah SAW bersabda Salman minna ahlil bayt Salman ini keluarga aku Beda negara loh Beda bangsa loh Sampai diakui oleh Rasulullah Sebagai keluarganya Rasulullah Padahal gak ada hubungan nasab Gak ada hubungan negara Gak ada hubungan bangsa Tapi diakui keluarga Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan Dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Dengan ikutnya kita terhadap sunnah Rasulullah Nanti diakui oleh Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW Amin Amin Salman ini anak seorang Majusi Bapaknya itu Ustadznya agama Majusi Bahasanya gitu Pak Yainya Tahu agama Majusi? Penyembah api Salman ini anaknya Pak Yainya itu Nah si Ustadz Majusi ini Pak Yainya tadi Itu melarang Salman anaknya keluar rumah Diperintahkan di dalam rumah Untuk ngerumat api Jadi Tuhan ini dirumat Tuhannya itu dirawat Sebetulnya kalau orang dibuka hatinya sama Allah dikit Itu sadar sebetulnya Tuhan kok pohon misalnya Tuhan kok matahari Tuhan kok api Sebetulnya kalau dibuka aja Iya kan? Padahal yang gitu-gitu ilmuwan kadang-kadang Kadang-kadang profesor Yang nyembah-nyembah begitu-begitu Karena apa? Nggak dibuka pintu hidayah dari Allah SAW Makanya mahal hidayah itu Sebelum kenekmatan sehat Sebelum kenekmatan harta Sebelum kenekmatan apapun Kenekmatan yang paling agung Kenekmatan is Lah Itu yang paling nekmat Kita syukuri Sakit Bangkrut Apa namanya Nggak sukses Bersyukur Kamu masih Islam Syukur sama Allah Ta'ala Kamu masih punya lisan yang berdikir kepada Allah Kamu masih punya lisan yang bisa baca Quran Kamu masih punya tubuh yang bisa beribadah kepada Allah Bersyukur Jangan malah protes sama Allah Ta'ala Bersyukur Itu kenekmatan yang paling agung Nah suatu saat Bapaknya ini sibuk Bapaknya punya kebun Salman diperintahkan Nggak pernah-pernahnya ini Salman keluar rumah Salman diperintahkan Hei Salman Kamu ke kebun Tolong kamu Gantian rumat kebun Jadi Tuhan ini Gantian Rumat Kamu Rumat kebun Atau ngerawat kebun Bapak sibuk Nanti setelah itu kamu kembali ya Jangan kemana-mana Jangan kelirik kanan-kiri Karena Bapaknya takut dia nanti ikut agama yang lain Sebelum sampai di kebun Salman ini ngelewati gereja Dengar ibadah mereka Di zaman itu Di zaman itu ya Apa namanya Ajaran Rasulullah belum sampai sana Belum sampai di Persi sana Dengar suara ibadahnya orang Nasrani Kok asik ya kelihatannya ya Dia masuk gereja Penasaran Dilihat ibadahnya lebih sergeb dari orang Majusi Lebih semangat dari orang Majusi Ada sembayangnya ada apanya begitu Akhirnya dia tanya sama Pak Yayinya Nasrani Ustadznya Nasrani Beda lagi Tanya ini bagaimana tuh sistem ibadahnya Tanya Oh begini, 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 begini Saya tidak ngerti Di hadis tidak dijelaskan Sama Salman Al-Farisi Pokoknya ibadahnya Menurut beliau saat itu asik Begitulah Akhirnya Beliau Salman Al-Farisi Ikut agama itu Agama Nasrani Ya sudah Kalau begitu saya di Bayat Di apa Di Bahasa sekarang itu Bukan dulu Bahasa sekarang baptis Bahasa dulu Nggak tahu Nah dulu Masih dulu zaman dulu Ajaran Rasulullah belum sampai sana Kemudian Salman Belajar-belajar Untuk ilmu Tolabul ilmi di gereja itu Menggerip pulang Bapaknya nunggu di rumah Sama emosi Dari mana kamu Oh Pak Saya tadi Mampir Denger ada Sembayang yang menurut saya asik Ibadahnya asik Lebih asik dari agamanya Agamanya Bapak ini Kamu jangan Kurang ajar Itu agama Nenek moyang kamu Jangan pindah-pindah kamu Itu agamanya Bapak Agama Nenek moyangnya Bapak Nggak Pak Saya sudah mantep Saya sudah berjanji Demi Tuhan Saya sudah Nggak mau pindah-pindah Dari agama Nasrani Akhirnya Sama Bapaknya Dibiarin Sudah kamu berarti Bukan termasuk Bolongan Bapak Salman Tanya sama Pak Ustadznya Gereja itu Saat tinggal disitu Dilihat Pak Ustadznya Kok ngumpulin Kayak zakat Begitu ya Kalau bahasa Islam Zakat ya Tapi saat Hartanya dikumpulin Sedekah-sedekahnya Zakat-zakatnya Dibuat beli rumah Buat beli Kekayaan Pak Dewi Pak Ustadznya Kok ini Salman lihat Itu kok kayak gini Kok Kok Kenapa Gendangnya Kebetulan Akhirnya Salman Wah Ada cocok saya ini Lapor sama orang-orang Ini gimana nih Pak Pak Yayinya ini Kok kayak gitu Masyarakat nggak tahu Dikirain sudah diserahin Ke fakir miskin Akhirnya diadili oleh Masya Masyarakat Di pentang Di salib lah Akhirnya Salman Cari tahu lagi Saya mau cari Dimana pusat agama Nasrani Ternyata di Syria Di Syam Berangkat ke Syam Sampai ke Syam Ketemu sama pendeta Yang masih ngikutin Injil Bukan kayak tadi Orang yang Nggak genah tadi Bukan Beda ini Ini genah ini Jadi masih mengikuti Injil Lurus Masih garis lurus Dia tanya Agama yang bener itu genah apa Aku harus nyoba Maju sih Ya menurutku ya Terus aku pindah Ke Nasrani Kok Pak Yayinya Kayak gitu Ini sekarang Saya kesini Saya pengen tahu Yang bener itu apa Agama itu Oh kamu pengen tahu Ini di Injil disebutkan Dicebutkan ciri-ciri Nabi yang terakhir Setelah Nabi Isa Alihissalam Yang mana Di belakang pundaknya ini Ada tanda kenabian Kalau kita mungkin Ada benjolan disini Itu tumor ya Rasulullah bukan Kalau ente tumor Bukan Bukan Cacat kalau ente bukan Ini Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beda Memang ditaruh sama Allah Bukan kecacatan Itu tanda kenabian Gitu loh Kitab Taurat Kitab Zabur Kitab Injil Semua disebutkan Ciri-ciri Nabi Muhammad Bahkan sampai ini Tanda kenabiannya Salman Pergi ke Mekah Diperintahkan sama pendeta itu Pergi ke Mekah Ke Mekah Cari sana sini Tanya kabar Mana tau Muhammad Mana tau Muhammad Sampai ketemu Nabi Muhammad Nah kebetulan Nabi Muhammad itu Lagi membelakangi Salman Salman itu di belakangnya Rasulullah Di belakangnya Rasulullah Anggap misalnya Itu lampu Rasulullah ya Misal Saya Salman misalnya Rasulullah menghadap ke sana Sana tuh timur ya Menghadap ke timur sana Saya di belakang Rasulullah Tak intip-intip Di toh tandaan dia Dicari-cari Kan pakai-pakaian Nah Rasulullah ini punya mu'jizat Kalau melihat ke belakang Kalau Tidak perlu lihat belakang Itu sudah kelihatan belakang Kalau inti perlu spion Lihat tau Sepeda motornya Mobilnya perlu spion Atau kalau dipanggil itu perlu Misalnya dipanggil Miza Kan gitu kan Perlu Tapi kalau Rasulullah ngerti Orang yang di belakangnya ngapain aja Rasulullah ngerti tanpa spion Tanpa mata di belakang gue ya Tanpa mata di belakang Rasulullah ngerti persis semuanya Mu'jizat dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini Salman ngintip-ngintip Rasulullah tiba-tiba Buka pakaian atasnya Salman kaget Kok ngerti Kok ngau Dilihat betul ada tanda itu Yang memancarkan saya Yang baunya sangat wangil luar biasa Langsung jatuh hati Salman Langsung dipeluk Rasulullah Dicium tanda ke nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Kesempatan Akhirnya Kok Engkau kok ngerti Iya Apa Kamu mau cari ini Kata Rasulullah Kamu mau lihat ini Tak bukain Tanpa ngomong duluan Rasulullah sudah ngerti Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Masaudah Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu Terima kasih.